Video saya yang sebelumnya, saya membahas mengenai parental burnt out. Nah, kali ini masih seputar burnt out, tetapi burnt out yang terjadi kepada anak-anak, spesifikly kepada murid. Saya Atta, saya seorang corporate education and relationship coach. Kali ini akan memulai pembahasan dengan sebuah cerita. Hai, gue Steffi. Hai, gue Atta. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! Nah, jadi ceritanya itu terjadi pada saat saya berusia, ya kurang lebih 7 tahun ya, itu sekitar kelas 1 SD. Sampai dengan 3 SD saat itu kejadiannya. Sudah cukup lama memang, cuman masih saya ingat betul fenomenanya karena sangat membekah sampai sekarang. Jadi, objek utama dari cerita ini adalah teman sekelas saya saat itu, ya sebuah saja namanya X. Nah, si X ini mendapatkan stigma atau label sebagai murid yang kurang berprestasi karena memang nilai-nilai akademiknya kurang bagus. Tidak jarang juga si X ini mendapatkan hukuman dari guru-guru karena dia jarang mengerjakan PR. Kemudian memang nilai-nilainya juga susah fokus dan susah untuk memperhatikan guru di kelas. Sampai suatu saat, guru wali kelas saya itu ciptanya mengecek buku pelajarannya dia, baik buku catatan, buku latihan, dan juga buku-buku PR-nya. Nah, ternyata ditemukan banyak sekali gambar-gambar tangan atau lukisan tangan dari si X di setiap lembaran buku-bukunya. Ternyata itulah yang membuat selama ini si X jadi susah fokus di kelas karena dia sibuk menggambar ternyata. Singkat cerita, akhirnya orang tua dari si X ini dipanggil ke sekolah. Wali kelas saya saat itu mengeluhkan dan juga mengadukan si X ini kepada orang tuanya. Katanya sih saat itu gambar yang ada di dalam buku-bukunya itu dimilai tidak cukup baik. Karena itu bisa mengganggu konsentrasi belajarnya dia dan juga aktivitas utama dari sekolah, yaitu seharusnya anak-anak ya belajar, mengikuti pelajaran yang ada. Nah, simpan dulu dan parkir dulu ceritanya karena cerita ini akan sangat berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Balik lagi mengenai apa itu student burnout, specifically academic burnout. Nah, artinya adalah anak-anak di usia sekolah yang sudah mengalami burnout. Bayangkan saja usia anak-anak yang seharusnya mereka masih enjoy their life, mereka masih harus bersenang-senang, gak punya beban hidup, tetapi mereka sudah mengalami burnout. Why? Menurut sebuah penelitian, seorang murid bisa terkena burnout karena dari usia awal sekolah, katakanlah saja umur 5 tahun awal masuk TK, sampai SD, SMP, SMA, lulus kuliah, siswa itu selalu disajikan hal-hal yang sama setiap harinya. Material yang sama, kemudian pelajaran atau primary subject yang hampir sama setiap hari, dan juga dengan metode mengajar yang sama. Kalau kita melihat dari kata-kata Sir Ken Robinson, Sir Ken Robinson ini adalah seorang autor dan juga bapak pendidikan dunia, dia mengatakan bahwa pendidikan itu seharusnya personalisasi, bertolak belakang dengan keadaan sistem pendidikan yang ada di sebagian belahan dunia, bahwa pendidikan itu adalah standarisasi. Semua anak dipaksa untuk menjadi sama, semua anak dipaksa untuk memiliki nilai yang bagus di primary subjectnya, primary subject itu ya, mathematics, science, english, kalaupun ada subject-subject yang lain, itu kayak cuma sebagai subject pendukung aja. Tetapi anak kemudian dinilai tidak pintar ketika mereka gak punya nilai matematika yang bagus. Berkebalikan dengan sistem personalisasi. Personalisasi ini maksudnya adalah ketika sistem pendidikan itu berpusat kepada apa yang dibutuhkan oleh si anak. Semuanya berdasarkan potensi anak, talenta anak, minat anak, mereka mau lebih mendalami bidang apa, mereka mau lebih belajar banyak mengenai apa, dan tidak dipaksa untuk harus menguasai bidang tertentu yang mereka tidak sukai. Nah, kalau kita merefer cerita saya yang pertama tadi, bayangkan saja kalau si X saat itu betul-betul disupport mengenai preferensinya, anak kelas 1 SD, tetapi dia sudah jago sekali menggambar, dan saat itu kalau misalkan ada yang aware entah dari sekolahnya atau dari orang tuanya, mungkin saat ini dia sudah menjadi seorang animator hebat atau ilustrator hebat, who knows? Yang jelas, burnout pada murid itu terjadi ketika mereka melakukan hal yang sama hampir setiap hari, dan aktivitas yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah aktivitas yang tidak menyenangkan buat mereka, dan tidak mereka sukai. Tapi tunggu dulu, student burnout tidak hanya berlaku kepada murid-murid yang tidak memiliki nilai akademis yang baik, justru lebih banyak terjadi pada anak-anak yang kelihatan berprestasi. Kita harus sadari pada saat anak-anak itu berprestasi di kelas, nilai akademiknya bagus, tetapi apakah itu memang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhannya mereka? Atau jangan-jangan selama ini mereka hanya menjalani ambisi orang dewasa, yaitu orang tua dan juga sekolah. Kalau kita melihat dari teori psikologi perkembangan, di mana semua manusia itu memiliki fase-fase kehidupan, dan kita tumbuh dan kembang sesuai dengan usia kita atau fase-fase kehidupan itu. Seperti cara kita berpikir, kemudian cara kita bertingkah laku, cara kita berbicara, kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita bersosialisasi, dan semua dimensi atau aspek di dalam diri manusia, itu harus berkembang sesuai dengan fase kehidupan. Kalau fase kehidupan itu tidak berjalan lain atau tidak sesuai dengan tunggu kembang, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa kita mengalami burn out, atau anak-anak di usia dini sudah mengalami burn out. Banyak cara untuk bisa mengatasi dan juga prevent the burn out. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah kita harus pastikan minat dan juga bakat dari setiap anak. Kita harus percaya bahwa semua anak itu dilahirkan dengan potensinya masing-masing. Sudah sepatutnya orang tua dan juga sekolah sadar bahwa kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan akademis saja, tetapi saat ini sudah berkembang yang namanya multiple intelligence. Nah, seorang anak dari dini seharusnya sudah dilakukan assessment. Mereka sebetulnya talentanya lebih kemana nih? Kita gali kebutuhannya mereka dan juga buat kegiatan-kegiatan yang membuat mereka happy dan juga senang. Cara yang kedua adalah sekali-sekali kita harus membawa anak-anak itu pergi keluar. Jadi memang pendidikan itu semuanya sepakat ya bahwa gak hanya ada di classroom saja atau di sekolah saja. Dan bahkan sekolah juga bisa mengkoordinasi kegiatan-kegiatan seperti study tour, kegiatan-kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan di luar. Seperti misalkan pergi ke museum atau pergi ke warga sekitar. Kita bersosialisasi dengan warga sekitar. Kita mempelajari budaya dari daerah tertentu. Kita belajar sains dari memperhatikan lingkungan sekitar kita. Supaya anak-anak ini tidak merasa jenuh dan juga bosan, pada saat mereka harus menerima materi di kelas setiap hari dengan guru yang sama atau guru yang itu-itu saja. Nah, cara yang selanjutnya adalah pada saat si anak ini sudah ya agak beranjak besar gitu ya, mereka bisa kita arahkan untuk memiliki goal. Jadi semua aktivitas belajarnya itu ya mengarah kepada satu goal yang ingin mereka capai. Karena pada saat si anak-anak ini nggak tahu buat apa mereka belajar, buat apa mereka ngerjain project, buat apa mereka mengerjakan homework, ya mereka kayak cuma sebatas seperti robot atau mesin saja, ya menganggap kegiatan itu ya sudah, rutinitas saja yang seharusnya mereka lakukan, tanpa mereka tahu tujuan dan alasan kuatnya untuk apa. Pastikan di setiap goal setiap anak itu adalah goal yang memang mereka pilih untuk mereka capai. Jadi bukan goalnya kita ya. Cara yang selanjutnya adalah bangun trust dengan anak-anak, baik itu orang tua maupun guru di sekolah. Sosok guru dari dulu sampai sekarang itu adalah sosok yang selalu ditakuti, sosok yang superior, sosok yang sangat besar sekali gapnya antara murid dan juga guru, begitu pun juga dengan orang tua. Nah alangkah baiknya kalau kita bisa menghancurkan gap tersebut, bahwa guru maupun orang tua itu bisa berlaku seperti partnernya si anak-anak ini dalam membantu mereka mencapai goalnya. Bayangin kalau si anak-anak ini senang sama gurunya, mereka dekat sama gurunya, berkomunikasinya lancar dengan gurunya, punya hubungan yang sangat baik dengan gurunya, saling respect guru ke murid maupun murid ke guru. Pastinya kegiatan belajar mengajar akan lebih menyenangkan untuk si anak-anak dan mereka jauh lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar. Saya bisa bilang bahwa cara-cara di atas itu terdapat di dalam metode coaching, karena metode coaching ini mengedepankah respect dan juga trust. Siapapun yang kita hadapi, mau itu anak umur 5 tahun, orang dewasa, tetap masyarakatnya coaching itu, coaching kita adalah bintangnya. Selain itu, di metode coaching juga kita selalu menyelaraskan antara pikiran dengan apa yang kamu rasakan dan dengan apa yang ingin kamu lakukan. makanya seseorang jauh lebih sehat secara mental dan juga secara rohani karena semua sistem yang berada di tubuhnya itu berjalan selaras. Itu tadi beberapa pembahasan mengenai student burnout atau academic burnout dan semoga bisa menginspirasi kita semua sebagai orang tua maupun sebagai seorang pendidik. Seperti biasa, satu pesan penutup saya adalah sangatlah mudah untuk membuat anak menjadi pintar, tetapi sebuah tugas yang sangat berat untuk membuat anak menjadi sehat secara mental dan juga rohani. Selamat bertugas para orang tua dan juga pendidik.